Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu telah menjelesaikan tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Di Provinsi Bengkulu, SKD digelar sejak Kamis 24 Oktober lalu dan berakhir pada Sabtu 26 Oktober ini. Selama pelaksanaan SKD, total ada 120 peserta yang tidak hadir, dengan rincian 60 pelamar di hari pertama, 30 pelamar di hari kedua, dan 49 pelamar di hari ketiga ini. BKD Provinsi Bengkulu tidak menjiapkan SKD susulan pelamar yang tidak hadir, sehingga ratusan peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak lolos ke tahapan berikutnya. Kabit PPIK BKD Provinsi Bengkulu Sri Hartika menyampaikan, pelamar ini tidak hadir dikarenakan sakit hingga terlambat, namun didominasi tidak hadir tanpa pemberitahuan. Selama pelaksanaan, seleksi juga berjalan dengan lancar tanpa hambatan, baik dari sisi administrasi hingga fasilitas dan jaringan internet. Selanjutnya, usai SKD, pelamar yang passing grade-nya memenuhi syarat, maka bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Seleksi ini akan digelar 9 hingga 20 Desember mendatang dengan sistem CAT. Setelah selesai CAT-SKD ini, apabila memang menyusarat, maka akan lanjut ke tes SKB yang seolah-olah akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Desember. Bila selama 3 hari di sini, tidak ada kendala apapun, tapi memang dari hari pertama, sesi 1, 2, dan 3 masih ada yang... Siska Harliana, RBTV, melaporkan.